Pria kecil ini tenggelam di dalam lautan lalu diselamatkan dengan seorang putri duyung kecil. Jadi pada suatu hari, anak laki-laki ini sedang bermain di tepi pantai. Teman-temannya menantang anak itu untuk berenang sampai ke tengah lautan. Anak itu pun tenggelam karena tak bisa berenang. Tiba-tiba ada seorang putri duyung kecil yang menyelamatkannya. Anak kecil itu berterima kasih dan memberi nama wanita itu dengan sebutan sewa. Saat itu, mereka sering bermain bersama. Kadang anak laki-laki itu terus merengek agar dapat berkunjung ke rumah neneknya yang ada di tepi pantai. Agar dia dapat bertemu putri duyung dan terus memberikan makanan selayaknya manusia. Setiap saat, mereka bertemu hingga mereka beranjak dewasa dan saling jatuh cinta. Tapi laki-laki itu memberitahu putri duyung kalau bulan depan ia akan menikah dengan gadis lain yang dijodohkan orang tuanya. Karena putri duyung itu belum cukup dewasa sehingga tak dapat hidup di daratan. Putri duyung itu pun menangis sembari mengeluarkan permata. Lalu pergi meninggalkan laki-laki tersebut. Tonton alur cerita lengkapnya pada link di kolom komentar.